Halo teman-teman, kembali lagi di channel Blessing01 Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial Cara pinjam seldo dana terbaru langsung cair Tanpa menggunakan fitur minta Dan juga tanpa menggunakan fitur dana pay letter Nah, buat teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe-nya Supaya teman-teman tidak ketinggalan saat saya membuat video terbaru Oke, kita langsung saja masuk ke tutorialnya Let's go! Nah, disini langkah pertama yang kita lakukan yaitu Kita harus sudah memastikan dulu ya Bahwa untuk aplikasi dana kita ini Sudah update ke versi yang terbaru Nah, untuk cara melihatnya teman-teman bisa keluar dulu dari aplikasi dana teman-teman Lalu teman-teman bisa masuk ke aplikasi playstore teman-teman Nah, setelah kita sudah masuk di aplikasi playstore kita Lalu tinggal kita carikan saja ya untuk nama aplikasinya yaitu dana Nah, teman-teman bisa lihat ya Bahwa untuk aplikasi dana saya ini sudah update ke versi yang terbaru Nah, buat teman-teman yang belum mengupdate-nya Teman-teman silakan saja ya untuk mengupdate aplikasi dananya Oke, setelah kita sudah mengupdate Kita langsung saja klik bagian buka Lalu teman-teman langkah yang berikut ya teman-teman ya Sebelum kita masuk, saya akan memperhatikan dulu Bahwa untuk akun dana saya ini belum mengaktifkan untuk fitur dana paylater ya Nah, teman-teman bisa lihat ya Bahwa untuk akun dana paylater saya itu belum tersedia Oke, untuk langkah berikut ya teman-teman Bisa masuk ke bagian menu saya Lalu teman-teman disini memastikan dulu ya Bahwa kita masuk itu ke bagian personal Kita jangan masuk ke bagian bisnis Tapi kita masuk ke bagian personal teman-teman Nah, setelah kita sudah memasuk ke bagian personal Nanti akan dibawakan ke tampilan seperti ini ya Lalu langkah berikutnya teman-teman bisa langsung saja klik Yang bagian tampilkan QR Nah, nanti akan ditampilkan ya untuk kode QR teman-teman Lalu langkah berikutnya teman-teman disini tinggal screenshot saja ya Untuk kode QR-nya Oke, kita screenshot teman-teman Nah, setelah kita sudah screenshot untuk kode QR-nya Lalu teman-teman disini bisa keluar dulu ya dari aplikasi dana Lalu langkah berikutnya teman-teman bisa masuk ke aplikasi Facebook teman-teman Oke, setelah kita sudah masuk di aplikasi Facebook kita Lalu teman-teman tinggal carikan saja ya untuk namanya Yaitu pinjaman saldo dana Nah, teman-teman bisa langsung carikan pinjaman saldo dana Lalu kita klik enter Nah, lalu teman-teman bisa masuk ke bagian group Nah, disini nanti akan dibawakan ke tampilan seperti ini Nah, disini ada banyak sekali ya teman-teman Untuk grup-grup yang menyediakan untuk peminjaman saldo dana Nah, lalu kita masuk ke salah satu grup ya teman-teman Nah, saya masuk ke bagian grup yang ini Oke, setelah kita sudah masuk ke bagian grupnya Lalu teman-teman bisa scroll saja ke bawah Sampai teman-teman itu menemukan untuk postingan yang menyediakan peminjaman saldo dana ya Nah, contohnya seperti ini teman-teman Lalu setelah itu kita masuk ke bagian komentar Nah, lalu langkah berikutnya teman-teman bisa berkomentar saja ya di postingan yang ini Langkah pertama teman-teman itu bisa memasukkan untuk kode QR Yang sudah kita screenshot dari aplikasi dana tadi Nah, disini kita masukkan dulu teman-teman Nah, setelah kita sudah memasukkan untuk kode QR-nya Lalu langkah berikutnya teman-teman bisa menambahkan seperti ini ya teman-teman Butuh pinjaman saldo dana sebesar Lalu teman-teman bisa menambahkan untuk nominal yang ingin teman-teman pinjam Nah, misalnya disini saya ingin meminjam 1 juta rupiah Jadi saya buat 1 juta Lalu teman-teman bisa menambahkan lagi Dengan tenor 12 bulan dan tanpa bunga Nah, lalu teman-teman bisa langsung saja kirim ya untuk komentarnya Nah, setelah teman-teman sudah mengirim untuk komentar teman-teman Lalu langkah berikutnya teman-teman disini tinggal menunggu saja ya Sampai beberapa waktu Sampai ada yang menyetujui untuk peminjaman teman-teman Nah, disini saran saya teman-teman harus bisa mencari pinjaman Yang tanpa bunga atau tanpa riba ya Dan disini untuk pembayarannya itu berdasarkan persetujuan masing-masing Antara si peminjam dan yang meminjam Oke teman-teman cukup sekian Video dari saya jangan lupa di like, subscribe And bye-bye